Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Jadi kita, karena kita belum mampu mandiri, jadi strategi utamanya adalah counter-dependent. Kita sudah memiliki jet tempur dari pocket Martin, F-16, yang kemungkinan akan ada F-15EX yang akan didatangkan juga. Kita sudah punya Sukhoi, sebelumnya kita punya Hawk dari Inggris. Untuk latih kita punya dari Korea Selatan, sedang juga mengembangkan pesawat tempur dengan Korea Selatan. Jadi Rafale ini akan menghadirkan satu komunalitas teknologi di Indonesia yang akan memperkuat counter-dependent. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam pengadaan alutsista apapun jenisnya, sesuai dengan mandat Undang-Undang Industri Pertahanan, harus ada proses transfer teknologi. Jadi untuk Rafale ini, ada puluhan program offset yang akan dilakukan antara Dasau Perancis dengan berbagai industri nasional, industri pertahanan nasional Indonesia, yang mulai dari pendirian fasilitas pemeliharaan sampai nanti misalnya alih teknologi avionik untuk PT LEN di Indonesia. Jadi karena ada kecocokan tentang kemungkinan transfer teknologi yang akan memperkuat industri pertahanan Indonesia, maka Indonesia cenderung memilih Dasau Rafale daripada misalnya meneruskan program Sukhoi 35. Terima kasih telah menonton!